Keren banget Biksunya ya, berani untuk menyingkirkan ular tersebut ya ZI? Benar, padahal itu mungkin baru pertama kali ya nyaput, soalnya lama banget tadi. Iya, tapi tetap usahanya bagus loh. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya pemirsa, kabar baik datang dari dunia olahraga. Atlet panjat tebing Indonesia sukses menyapu bersih seluruh medali di ajang bergensi dunia, World Cup International Sport Climbing 2022 di Seoul, Korea Selatan. Salah satu atlet bahkan pecahkan rekor dunia. Iya, belasan atlet tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Rabu Siang. Kedatangan para atlet disambut perniah oleh Pengurus Federasi Panja Tebing Indonesia beserta Wakal Polri. Prestasi membanggakan, kembali diukir atlet Indonesia. Rabu Siang 13, atlet panjat tebing disambut meriah oleh Pengurus Federasi Panja Tebing Indonesia beserta Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Atlet Indonesia meraih peringkat pertama dalam ajang World Cup International Sport Climbing 2022 di Seoul, Korea Selatan. Salah satu atlet panjat tebing Indonesia, Kiromal Katibin, yang meraih medali perap dalam kategori men's speed, memecahkan rekor tercepat di dunia. Kiromal memanjat dinding setinggi 15 meter dengan catatan waktu 5,17 detik. Performa Kiromal mengalahkan rekan senegaranya Federik Leonardo, pemegang rekor tercepat sebelumnya dengan waktu 5,20 detik. Garapan ketepannya, kita semoga bisa mempertahankan juara list 1, 2, dan 3 di kejuaraan lainnya. Ajang bergengsi ini diikuti 30 negara dengan 3 kategori utama. Kategori speed yang dinilai dengan kesempatan, kategori bolder dinilai dengan teknik, serta kategori lead dinilai dengan panjatan tertinggi dan durasi waktu paling sedikit. Dari seluruh peserta, atlet panjat tebing Indonesia sukses besar di kategori men's speed dengan menyapu bersih medali. Dengan bangga, para atlet mengisi seluruh podium dan mengibarkan bendera merah putih. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia, Yeni Wahid, mengapresiasi seluruh atlet yang telah mengharumkan nama bangsa. Ini adalah start yang luar biasa sekali bagi cita-cita kita untuk pada saatnya nanti, pada waktu Olimpiadi di Paris, kita bisa mempersembahkan medali bagi karuman nama bangsa ini. Selanjutnya, para atlet akan fokus menjalani latihan untuk kembali berlaga di kompetisi panjat tebing dunia yang akan digelar di Indonesia pada September mendatang. Panjat tebing? Jaya! Demikian laporan Rusdi Muslim dari Tangerang, Banten. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!